Halo semua, selamat datang di channel kami, Juala Kriminal bersama saya Atika Hualo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang pria bernama Ivan Vendrik Kijias yang berusia 25 tahun tinggal bersama dengan ibu dan juga ayah dirinya. Ivan diketahui memiliki enam saudara dan keluarga besar ini tinggal berdekatan di sekitar area itu. Menurut keluarga Ivan, Ivan adalah tipe pria yang sangat bekerja keras dan juga sangat menyayangi keluarga. Ivan bekerja di sebuah supermarket di Villa Tese dan Ivan bercita-cita ingin segera membangun rumahnya sendiri dan memiliki keluarga sendiri. Pada tanggal 19 September pada tahun 2019, Ivan meninggalkan rumah tanpa pamit kepada keluarganya. Hingga keesokan harinya, Ivan tidak pulang dan juga tidak dapat dihubungi. Hari Sabtunya, setelah dua hari Ivan tidak pulang, juga tidak masuk kerja, keluarga Ivan memutuskan untuk melaporkan ke kantor polisi. Namun polisi tidak menerima laporan tersebut karena mereka kira Ivan sedang berada di rumah teman atau kekasihnya. Keluarga Ivan tahu jika Ivan tidak akan mungkin meninggalkan rumah selama dua hari dan tidak memberi kabar tentang apa yang dia lakukan. Maka keluarga Ivan mendatangi rumah teman-teman Ivan atau orang-orang yang biasa berjalan dengan Ivan. Mereka juga mendatangi rumah sakit di kota tersebut, namun mereka tidak menemukan informasi tentang Ivan. Hari Minggu, tanggal 22 September pada tahun 2019, warga di daerah Dong Florencio melaporkan ke polisi jika mereka menemukan jasad seorang pria termutilasi di pinggiran sungai. Beberapa jam setelah jasad itu diperiksa, ternyata itu adalah jasan Ivan Dias yang telah menghilang selama tiga hari. Keluarga Ivan hari itu mendatangi kantor polisi dan di sana mereka menerima kabar jika Ivan telah ditemukan, namun dalam keadaan tidak bernyawa. Menurut hasil otopsi, korban mendapat luka sayatan yang sangat dalam di bagian leher. Dan juga beberapa tusukan di area dada, juga bekas pukulan benda tajam di sekujur tubuh korban. Akibat kematian korban dinyatakan akibat pukulan benda tumpul yang ada di bagian kepala korban. Pihak forensik mengatakan jika organ mata dan organ bagian perut korban dinyatakan tidak ditemukan. Polisi melihat dari kebrutalan yang dilakukan kepada korban, mereka menduga jika Ivan adalah korban dari grup kartel atau yang berhubungan dengan narko. Namun hipotesis tersebut dibantah keras oleh keluarga Ivan. Menurut keluarga Ivan, Ivan sedang menjalin hubungan yang romantis dengan seorang pria berkulit kecoklatan. Dan mereka menjalin hubungan itu sudah lebih dari dua tahun. Namun keluarga Ivan tidak tahu siapa namanya dan di mana pria itu tinggal. Polisi akhirnya menemui teman dekat Ivan di tempat kerjanya dan di sana polisi mendapat informasi jika Ivan sedang menjalin hubungan dengan seorang pria yang bernama Fernando Ambrosio. Fernando adalah teman Ivan di tempat kerja dan karena Fernando seringkali dipergoki melakukan hubungan di tempat kerja, maka Ivan akhirnya dipindahkan ke tempat lain. Polisi kini mencari informasi lebih dalam tentang siapa Fernando. Fernando Ambrosio, dia berusia 30 tahun dan dia telah menikah dengan seorang wanita dan telah memiliki dua orang anak. Fernando bekerja di bagian gudang supermarket dan di sanalah Fernando mengenal Ivan pada tahun 2016 silam. Setelah mereka bertemu dan dekat, akhirnya mereka menjalin hubungan dan Fernando menjalin hubungan dengan Ivan di belakang istrinya. Namun semua orang yang mengenal Ivan dan Fernando di supermarket itu, mereka tahu jika Ivan dan Fernando adalah sepasang kekasih. Dengan informasi tersebut, polisi mendatangi rumah Fernando untuk mencari bukti lain. Namun ternyata di sana tidak ada bukti yang mencurigakan atau jejak si korban. Setelah polisi keluar dari rumah Fernando, dia bertemu dengan seorang pria di jalan dan pria itu mengatakan kepada polisi, jika di hari kejadian, dia bertemu dengan Fernando dan Fernando mengatakan dengan spontan jika dia baru saja bertemu dengan Ivan. Dan tempat pertemuan itu tepat di dekat sungai. Polisi membawa Fernando ke kantor delegasi dan di sana Fernando mengatakan, jika benar dia menemui Ivan di dekat sungai di mana tempat penemuan mayat, namun dia mengatakan kepada polisi jika pertemuannya hari itu seperti pertemuan hari-hari sebelumnya. Polisi menduga pelaku memang sengaja menemui korban di tempat tertutup dan jauh dari publik, agar tidak terlihat oleh orang. Penyidik menyita handphone milik Fernando dan di handphone Fernando terdapat banyak SMS antara mereka. Di sana juga terdapat pesan Ivan sedang mengancam Fernando jika dia akan membuka kasus perselingkuhannya itu kepada istri Fernando. Ivan juga mengancam jika Fernando memutuskan hubungan antara mereka, maka dia akan membuka semua rahasia antara mereka ke depan publik. Polisi juga menemukan Fernando menghubungi seorang pria yang bernama Jonathan Caetano, yang saat itu berusia 42 tahun. Di SMS itu, Fernando meminta bantuan kepada Jonathan untuk melakukan sebuah rencana. Polisi tidak menunggu lama dan mereka langsung menemui Jonathan di rumahnya. Di sana Jonathan mengatakan jika dia didatangi oleh Fernando dan dia diberi uang sebesar 3.000 pesos Argentina untuk menakut-nakuti seseorang. Jonathan menyetujui permintaan Fernando hari itu karena dia pikir dia hanya melakukan hal yang kecil saja. Menurut Jonathan, keesokan harinya Fernando menjemput dan menyuruhnya untuk bersembunyi di bagasi mobil milik Fernando. Fernando mengatakan jika dia akan membawanya pergi ke tengah kota untuk bertemu dengan seseorang. Dan setelah Fernando bertemu dengan pria itu, pria itu disuruh masuk ke dalam mobil Fernando dan dibawa ke pinggiran sungai, yang jaraknya sekitar 14 km. Kala itu, Jonathan masih berada di bagasi mobil, dan dia mendengar Fernando dan pria itu beradu mulut lalu keluar dari dalam mobil. Jonathan lalu mendengar suara jeritan dan juga suara bacokan. Setelah suara itu, Jonathan tidak mendengar apapun, lalu Fernando menyuruhnya untuk keluar dari dalam mobil, dan Fernando mengatakan untuk membawa jasad pria itu masuk ke dalam bagasi mobil. Fernando lalu menyetir mobil sekitar 300 meter dari tempat Fernando menghabisi korban, dan jasad itu mereka letakkan di bawah pokok kayu yang besar, dan mereka langsung kembali pulang. Di rumah Jonathan, polisi menemukan bajunya yang masih berlumuran darah, dan juga cangkul yang masih ada darahnya. Dengan bukti yang terkumpul, akhirnya Fernando dan Jonathan ditahan dan dipenjara. Fernando dalam ruang tahanan berusaha melarikan diri dan merencana untuk pergi ke daerah yang ada di pinggiran negara Argentina. Istri Fernando yang bernama Teresa mengatakan kepada polisi, jika pada akhir tahun 2016, ada seorang pria yang bernama Ivan menghubunginya, dan Ivan mengatakan jika dia sedang menjalin hubungan spesial dengan suaminya Fernando. Teresa menanyakan kebenaran kabar tersebut, namun Fernando menyangkal dan mengatakan jika dirinya bukan penyukage. Teresa percaya apa yang dikatakan oleh suaminya, dan menganggap jika kabar dari Ivan itu adalah gosip belaka. Namun beberapa waktu kemudian, Ivan mengirim foto ke handphone Teresa, dan foto itu adalah foto Fernando dalam keadaan tidak berpakaian. Teresa menanyakan lagi kepada suaminya tentang foto tersebut, namun Fernando mengatakan jika foto itu foto lama yang dia lupa menghapus dari handphonenya. Teresa lalu memblokir nomor Ivan karena Teresa fikir dia harus percaya dengan apa yang dikatakan suaminya. Setahun kemudian, Ivan menghubungi Teresa melalui Facebook, dan di sana Ivan mengirim sebuah video, dan video itu ketika Fernando sedang melakukan hubungan dengan Ivan. Dan Ivan mengatakan kepada Teresa jika Fernando tidak lagi mencintainya. Dia kini telah memiliki pasangan hidup yang lebih dia cintai. Teresa dan Fernando pun berargumen, tapi Fernando mengatakan jika semua itu adalah berita yang tidak benar. Fernando akhirnya melaporkan kasus tersebut kepada polisi, karena Ivan terus mengancam keluarganya. Dan ternyata benar, pada tanggal 17 April pada tahun 2019, lima bulan sebelum kejadian, Fernando mendatangi kantor polisi untuk melaporkan ancaman Ivan. Karena laporannya tersebut tidak ditangani dengan serius, maka Fernando mengambil jalannya sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Fernando membayar Jonathan untuk mengeliminasi orang yang selama ini membuat hidupnya tidak tenang. Menurut pihak forensik, kebrutalan pelaku terhadap korban begitu sangat tragis. Kepala korban dinyatakan hingga remuk hancur akibat pukulan cangkul. Menurut Fernando, dia memanggil Jonathan ketika Ivan sudah meninggal. Dan dia hanya meminta kepada Jonathan untuk membantunya memasukkan jasad Ivan ke dalam bagasi mobilnya. Fernando dan Jonathan menaruh jasad Ivan di bawah pohon yang besar di dekat sungai. Dan ketika polisi menanyakan kemana sebagian organ dari korban, Fernando dan Jonathan mengatakan jika mereka tidak mengambil apa yang ada di dalam tubuh korban. Maka kemungkinan besar organ yang ada di tubuh korban telah hilang dimakan oleh burung atau binatang liar. Jonathan dan Fernando didakwa sebagai pelaku pembunuhan yang sangat kejam, pengkhianatan, dan juga pembunuhan berencana. Empat tahun setelah kejadian, keluarga Ivan masih tidak percaya dengan hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Menurut keluarga Ivan, banyak hal yang menjangga dan mereka melihat jika apa yang digambarkan oleh penyidik tentang Ivan sangat bertentangan dengan apa yang keluarga Ivan ketahui. Keluarga Ivan mengatakan jika Ivan adalah orang yang sangat pemalu dan juga pendiam. Mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh media atau penyidik tentang keperibadian Ivan. Hingga hari ini kedua pelaku masih di penjara dan belum mendapat jadwal untuk persidangan akhir. Dan itu membuat keluarga Ivan sangat khawatir karena mereka takut jika kedua pelaku dapat dibebaskan sewaktu-waktu. Sekian kasus hari ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian sampai jumpa di kasus berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.